Halo Sobat Bola, berikut ini hasil lengkap pertandingan Liga 1 Indonesia di Pekan ke-31, kemudian kelas main terbaru, dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan di Pekan ke-31, Persi Bandung menang 3-2 atas Madura United, kemudian Persikabo kalah 0-4 dari Persija Jakarta. Selanjutnya PSM Makassar imbang 2 sama dengan Persela Lamongan, Barito Putra imbang 1 sama dengan Persebaya Surabaya, kemudian Borneo FC menang 2-1 atas Persiraja Bandaceh, Bali United juga menang 2-1 atas Arema FC, Di pertandingan lainnya Persita Tangerang imbang 1 sama dengan Persi Kediri, sedangkan Bayangkara FC kalah 1-2 dari Persipura Jayapura. Dan di pertandingan terakhir, PSI Semarang berhasil unggul TP 1-0 atas PSI Sleman. Dan berikut ini daftar 4 tim teratas di kelas main Liga 1 Indonesia setelah pertandingan di Pekan ke-31. Peringkat pertama masih dipegang oleh Bali United dengan koleksi 69 poin. Beda 3 poin di bawahnya ada Persi Bandung, kemudian di peringkat ke-3 dan 4 ada Bayangkara FC dan Persebaya Surabaya dengan masing-masing 59 poin. Walaupun poinnya sama, namun Bayangkara FC berhasil menang head-to-head atas Persebaya Surabaya. Sedangkan untuk Jona Merah, Liga 1 Indonesia sampai Pekan ke-31, masih dihuni oleh Persipura Jayapura dengan koleksi 27 poin. Di bawahnya ada Persira Lamongan dengan koleksi 21 poin, dan Persiraja Bandaceh dengan koleksi 13 poin. Persiraja Bandaceh menjadi tim pertama Liga 1 Indonesia yang terdegradasi di musim ini. Untuk topscore sementara Liga 1 Indonesia sampai Pekan ke-31, sementara ini masih dipimpin oleh Spasso Jepik dengan koleksi 21 gol. Untuk top asis sementara ini masih dipimpin oleh Taisei Marukawa dengan koleksi 9 asis, sedangkan untuk top clean sheet masih dipegang oleh Adelson Maringa dengan koleksi 13 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan selanjutnya Liga 1 Indonesia di hari Kamis tanggal 17 Maret, pertandingan Persiraja Bandaceh lawan Madura United akan ditayangkan video dan Indosiar jam setengah 9 malam. Laga ini merupakan pindahan dari Pekan ke-24. Sedangkan untuk jadwal Liga 1 Indonesia Pekan ke-32 akan dimulai hari Sabtu tanggal 19 Maret, sampai Senin tanggal 21 Maret. Dibuka dengan pertandingan Persikidiri lawan Baritok Putra akan ditayangkan video di hari Sabtu tanggal 19 Maret jam 3.15 sore. Dan berikut ini jadwal selengkapnya Sob. Nah sampai Pekan ini, tim jagoan kalian ada di peringkat berapa nih Sobat? Terima kasih telah menonton!